Halo guys, satu menit lagi nih kita mulai sesi. Boleh yuk diingetin teman-temannya di grup kelas untuk join lagi. Yang sudah di sini juga boleh kembali dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih. Mem Hany sudah lihat wajahnya Ivan. Sudah lihat wajahnya siapa lagi di sini ya. Ada Daniel juga sudah open cam. Denisa Drali, terima kasih Revin. Ada Cecilia. Yuk teman-teman bisa dinyalakan lagi kameranya. Oke, siang hari ini teman-teman kita sudah di penghujung ya sesi Edu Fair. Dengan kampus yang keren banget. Ini pasti teman-teman kepengen banyak tahu tentang Prasetya Mulia ya. Lalu Mem Hany juga kemarin dihubungi oleh salah satu alumni dari Senak BPK Penabur Bandar Rampung. Diinformasikan bahwa ada event di Prasetya Mulia yaitu Mental Health in an Unequal World Caring is Heroic. Ini ternyata yang pegang proyeknya adalah alumni dari Senak BPK Penabur Bandar Rampung yaitu Stevi Cendra. Kalau teman-teman masih ingat ya kakak alumni kalian saat ini sedang berkesempatan untuk memegang kegiatan ini di Prasetya Mulia. Oke, jadi teman-teman yang kepengen ikut juga boleh hubungi Mem Hany. Nanti kita akan sama-sama daftar untuk kegiatan ini. Oke, bersama dengan kita juga sudah hadir Kak Hendra dari Prasetya Mulia. Halo kak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini gimana kabarnya? Sehat juga. Biasanya kita ketemu secara langsung ya. Ketika Edu Fair, tapi sudah dua tahun terakhir ini kita berjumpanya via Zoom ya Kak Hendra ya. Iya, betul. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan sesinya juga tetap bisa tersampaikan dengan baik supaya teman-teman, karena banyak nih dari Senak BPK Penabur juga yang tertarik kepengen masuk ke Prasetya Mulia. Oke, untuk teman-teman siswa juga, bagi yang punya pertanyaan, boleh dicatat pertanyaannya. Nanti kita akan ada sesi tanya-jawab di akhir presentasi. Baik, silakan Kak Hendra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hany atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Hendra, saya Marketing and Customer Relations dari Universitas Prasetya Mulia. Saya yang hari ini akan menjelaskan ya, di Prasetya Mulia itu ada jurusan apa saja, dan kemudian proses pembelajarannya bagaimana ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai, saya putarkan sebuah video terlebih dahulu. Video ini kita menggambarkan teman-teman ya, menggambarkan mengenai proses pembelajaran. Karena kita mengenapkan namanya collaborative learning by enterprising teman-teman semua ya. Baik, mau disimak terlebih dahulu ya. Saat ini, kita terus bergerak dalam era digital. Jenis pekerjaan yang lama mulai menghilang digantikan oleh kemunculan profesi baru. Guna meningkatkan daya saing, maka hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah penguatan inovasi di berbagai sektor usaha di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Prasetya Mulia mengembangkan konsep collaborative learning by enterprising, yang mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan dan praktek lapangan, sehingga mahasiswa sudah siap terjun secara profesional sejak mereka duduk di bangku kuliah. Kami adalah institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan entrepreneurship dan melalui 14 jurusannya berorientasi masa depan. Empat tahap collaborative learning by enterprising yang kami kembangkan adalah Pertama, kolaborasi antar mata kuliah, di mana mahasiswa dalam program studi yang sama bisa saling berinteraksi untuk menghasilkan sebuah pengalaman belajar yang komprehensif. Kedua, kolaborasi antar program studi. Para mahasiswa antar bidang studi saling bekerjasama untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi dunia usaha. Ketiga, kolaborasi antar school. Melibatkan mahasiswa dari School of Business and Economics dan School of Applied STEM. Kolaborasi ini menekankan integrasi dari kedua ilmu terapan, yaitu bisnis dan teknologi, dalam mempersiapkan bisnis yang siap untuk proses komersialisasi. Dan keempat, kolaborasi dengan perusahaan, institusi pendidikan, serta pemerintah. Universitas Prasetya Mulia juga terbuka terhadap inisiasi kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan dunia kewirausahaan di Indonesia. Di School of Business and Economics, terdapat jurusan Untuk School of Applied STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Ada jurusan Business Mathematics, Computer System Engineering, Food Business Technology, Product Design Engineering, Renewable Energy Engineering, dan Software Engineering. Kami membangun seorang pribadi yang aktif berkreasi, berfokus pada inovasi dan kolaborasi, untuk berperan aktif dalam kemajuan dunia bisnis dan teknologi. Karena kami tahu, doing is more important than just knowing. Oke, itu tadi sekilas teman-teman ya, untuk gambaran proses pembelajaran di Prasetya Mulia. Kalau teman-teman di sini yang sudah kelas 12, pasti sudah mulai menentukan kita akan kuliah di mana, dan nanti setelah lulus kita mau kerja di mana ya. Nah, di Prasetya Mulia bisa menjadi salah satu kampus pilihan kalian, karena kita akan memaksimalkan potensi dari mahasiswa kita, teman-teman semua. Nah, Prasetya Mulia sudah ada riset dari eksternal, dari kantar riset di tahun 2019 mengenai kontribusi Prasetya Mulia ke pelaku industri. Dari risetnya ini didapatkan data bahwa 64 persen lulusan Prasetya Mulia sudah bekerja sebelum mereka wisuda. Nah, jadi di bagi kami itu ada bagian namanya Career Development Center. Empat bulan sebelum mahasiswa kita lulus, mereka selalu mengadakan kegiatan namanya Talent Fair atau Career Day, teman-teman. Jadi kita menjembatani dari perusahaan yang ingin merekrut pegawai dari mahasiswa kita. Nah, kemudian sebanyak 35 persen waktu tunggu mahasiswa kita dari awal dia lulus sampai dengan mendapatkan pekerjaan pertama itu di 4,4 bulan. Jadi relatif lebih cepat. Jadi kalau teman-teman alumni yang membutuhkan informasi loongan pekerjaan, itu bisa menghubungi kebagian karir, teman-teman. Kemudian 100 persen perusahaan terpuaskan dengan kinerja dari lulusan Prasetya Mulia dan 27 persen lulusan kita itu sudah menjadi pengusaha, teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh persebaran dari alumni kita yang sudah bekerja di berbagai macam lintas industri. Ada co-founder Puyo Desert, Eugene Patricia. Ada yang kerja di Big Change Agency. Ada yang di Tokopedia. Ada yang di New Lever. Ada yang di Kojek. Ada CEO Crowdy. Crowdy ini adalah platform investasi, teman-teman. Cuman kebayangkan kalau investasi itu biasanya di mana sih? Di saham. Kemudian di barang tambang, mineral ya, infrastruktur, properti, ataupun tanah. Tapi, Yohans ini, investasinya itu lebih karena hasil bumi pertanian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian ada yang sebagai founder dari BLP Beauty, Lizzy Parah. Ada yang kerja di Deloitte, ataupun di PwC Press, Waterhouse Cooper. Salah satu di Big Four di bidang accounting, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh persebaran dari alumni di Prasetya Mulia. Nah, kita tahu saat ini tantangan itu semakin kompleks ya, yang dihadapi oleh sejumlah unit bisnis ataupun industri. Nah, lulusan Prasetya Mulia masih mampu direkrut dan sukses berkarir secara profesional ataupun sebagai pembisnis kenapa bisa seperti ini. Nah, ini bisa disimak kembali ada sebuah video, teman-teman ya. Dunia industri terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Diawali dengan penemuan masing uap, penemuan tenaga listrik, penemuan komputer dan robot, dan yang terkini, penemuan otomatisasi dan pertukaran data yang mencakup Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan Robot Process Automation. Tren ini mengubah banyak bidang kehidupan manusia. Mulai dari gaya hidup, ekonomi, hingga memberi tantangan baru bagi dunia industri. Mau tidak mau, pelaku industri harus dapat menyesuaikan diri dan berinovasi. Perusahaan yang tidak mampu menjawab tantangan ini tinggal menunggu waktu untuk pamit dari persaingan. Begitupun dengan sumber daya manusia, dituntut terampil, dan tanggak dengan penggunaan teknologi. Untuk itu, Universitas Persetia Mulia hadir, menjawab kebutuhan akan sumber daya yang terampil. Kami mendidik setiap lulusan agar menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, adaptif, serta memiliki keterampilan problem solving, critical and creative thinking, art-based thinking, dan entrepreneurial mindset. Dengan pilihan program studi dan kurikulum terkini yang sangat terbelevan dengan kebutuhan industri dan bisnis, Kami percaya setiap lulusan Universitas Persetia Mulia mampu berkontribusi secara nyata untuk kemajuan dunia usaha. People, planet, and profit menjadi basis kami dalam pengetahuan kewirausahaan. Sebab kami percaya, bisnis yang sustainable dan berkembang tidak hanya berasal dari profit semata, tetapi juga harus membawa dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Keberadaan sains, technology, and business tidak lagi terpisahkan. Mereka mempunyai peran yang sama dalam kemajuan industri. Sumber daya manusia yang utuh dengan keterampilan tidak akan tertinggal di masa depan. Karena itu, kolaborasi menjadi prioritas daripada sekedar berkompetisi. Universitas Persetia Mulia selalu mendorong para pengajar maupun mahasiswa untuk saling berkolaborasi mulai dari antarmata kuliah, program studi, school, sampai dengan kolaborasi bersama industri dan pemerintah yang terus dilakukan untuk meningkatkan koneksi dan jejaring karir. Bagi para lulusan. Dengan sinergi tersebut, Universitas Persetia Mulia akan terus melahirkan para pebisnis dengan pengetahuan teknologi, dan juga para inginir yang memiliki pemahaman bisnis, serta para profesional dengan skills yang komprehensif. Sebab kami adalah Universitas Persetia Mulia. Where entrepreneurial spirit is in our DNA. Persiapkan dirimu menjawab tantangan revolusi industri terkini bersama Universitas Persetia Mulia. Collaborative Learning by Enterprising. Oke teman-teman, kalau kalian tadi simak video yang saya putarkan ya, ternyata kalau kita mau survive menghadapi tantangan di masa depan nanti, kita harus punya skill yang mumpuni. Nah, Prasetya Mulia kita mempersiapkan lulusan kita itu agar terampil, inovatif, kolaboratif, dan adaptif dengan setiap perubahan yang ada, teman-teman. Kita tahu saat ini teknologi itu sudah berkembang sangat pesat, inovasi sudah sangat canggih, teman-teman ya. Saat ini teknologi bukan lagi mempermudah pekerjaan kita, tetapi teknologi sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik di pekerjaan ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil contoh handphone ya, gadget ya. Pada saat kita baru bangun tidur, apa sih yang pertama kita cari? Pasti handphone kalian yang kalian cari ya. Nah, dan menurut riset, ada lima teknologi yang sudah mengubah pekerjaan saat ini dan nanti di masa depan. Yang pertama, proses automation. Kita tahu tenaga kerja manusia sudah mulai diganti dengan yang namanya mesin. Di pabrik-pabrik, di industri-industri. Kemudian ada artificial intelligence, ada akumiti virtual and mixed realities, ada cloud computing and service, dan internet of things semua terhubung dengan yang namanya internet. Dengan kemajuan teknologi saat ini, dan koneksi internetnya semakin cepat, teman-teman ya. Itu kan memunculkan jenis-jenis pekerjaan yang baru. Yang zaman dulu itu nggak ada, tapi zaman sekarang itu banyak dicariah, dan disenangi oleh anak muda. Contohnya apa? Youtuber, ada yang sebagai influencer, ataupun jenis-jenis pekerjaan di bidang digital yang lain. Seperti digital business analyst, ada self-technology officer, ada social media specialist, ada data scientist, dan masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang lain, teman-teman ya. Pembelajaran di Prasetya Mulia, kita tuh nggak cuma duduk di kelas, menyimak dosen, menjelaskan ya, kemudian mengejangan tugas, jangan berkelompok. Yang menjadi unik di Prasetya Mulia, kurikulum kita, itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku industri, teman-teman. Kenapa kita sesuaikan? Karena banyak pelaku industri atau pemperusahaan mengeluhkan, lulusan fresh graduate tuh nggak siap kerja. Kenapa mereka bisa nggak siap kerja? Karena pada saat dia kuliah, itu lebih banyak teori dibanding prakteknya. Nah, kalau di Prasetya Mulia, kita lebih banyak prakteknya, teman-teman semua. Nah, untuk mempersiapkan lulusan yang skillful, Prasetya Mulia, kita mendorong pembelajaran melalui tiga metode. Yang pertama ada discovery-based learning, inovatif melalui eksperimen dan prototyping, teman-teman. Jadi kalau anak kalian ambil fakultas salah satu jutaan di School of Applied STEM, nah itu setiap semester itu ada namanya tugas bikin prototype-prototype ya. Kemudian ada project-based learning, aplikatif, kolaboratif, proaktif dengan real project. Kita ada kegiatan namanya living project di sebuah desa. Itu community development yang kedua ya. Nah, kaya-kaya mengembangkan sebuah usaha untuk keluarga yang ditinggali. Nah, dua kegiatan ini discovery-based learning ataupun project-based learning, kita lengkapi dengan namanya art-based learning. Kreativitas lewat apa? Design thinking, visual thinking, ataupun creative thinking untuk menghasilkan inovasi atau produk yang baru dan unik, teman-teman. Nah, ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh Prasetya Mulia untuk menciptakan lulusan yang skillful. Nah, Prasetya Mulia lahir dari kolaborasi antara praktisi dengan akademisi. Maka dari itu, entrepreneurial mindset dari mahasiswa kita sudah terbangun sangat kuat dan bisa membuat bisnis yang berkelanjutan. Kalau kalian kuliah di Prasetya Mulia, ambil jurusan School of Population, salah satu jurusannya, nah, mereka juga belajar mengenai sudut pandang dari bisnis atau usaha. Tujuannya apa? Pada saat kita berinovasi membuat sesuatu produk, itu bisa melihat dari sisi nilai ekonomi, ekonomi ya, teman-teman. Dari sudut pandang pengusaha itu seperti apa. Ya, maka itu kan sekarang banyak teknologi muncul, seperti ikama, finansial teknologi, dan lainnya, teman-teman. Nah, itu beberapa contohnya. Nah, mahasiswa kita sangat gemar dengan namanya kompetisi. Banyak kompetisi yang sudah diikuti, baik di tingkat regional, nasional, ataupun global. Contohnya, Gede Heri Arum, ataupun Putu Ayu Narsi. Nah, mereka adalah mahasiswa S1 Renewable Energy Engineering tahun 2017. Jadi, tahun pertama mereka kuliah, mereka sudah ikut kompetisi tingkat internasional. Dan masih banyak kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa kita, dan sudah dimenangkan oleh mahasiswa kita. Jadi, kalau kalian atau teman-teman semua yang memang suka dengan namanya kompetisi, itu kita sangat support banget, teman-teman ya. Nah, pembelajaran itu kan nggak cukup dari dosen, ataupun dari textbooks. Ya, kita adakah kita sering mengadakan seminar, atau sharing knowledge dari CEO, ataupun praktisi ya, dengan nama kegiatan guest lecture. Mereka datang ke prastia mulia, saat ini kita lakukan secara virtual kegiatannya, CEO, ataupun praktisi ini, mereka akan sharing. Kira-kira tantangannya seperti apa sih yang dihadapi di dunia industri, dunia usaha, kemudian skill apa yang dibutuhkan. Nah, tujuannya apa kegiatannya ini? Tujuannya agar mahasiswa kita bisa mempersiapkan dirinya itu sebaik mungkin, ya, untuk menghadapi tantangan di masa depan pada saat mereka lulus itu seperti apa sih tantangannya. Nah, kita siapkan wadahnya seperti itu, teman-teman. Kemudian di prastia mulia juga ada program-programnya Co-op Corporation Education yang kita adopsi dari Waterloo University, Kanada. Kita sudah dapat mentoring, teman-teman, di sana. Jadi, pada saat mahasiswa kita kuliah selama 4 tahun, itu bisa mendapatkan pengalaman kerja selama 1 tahun, teman-teman. Tapi untuk program Co-op ini masih dikhususkan. Kita untuk jurusan S1 bisnis matematik. Itu dibagi 4 term. 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Dan itu opsional. Boleh ambil atau enggak. Nah, kalau ada pertanyaan, Kak, kalau kita nggak ngambil Co-op, jurusan yang lain seperti apa? Nah, kita ada magang, teman-teman. Magang di prastia mulia, itu untuk yang School of Operations Step itu hanya satu kali. Biasanya di tahun keempat. Tapi kalau untuk jurusan School of Business Economics, itu magang dua kali. Di tahun pertama dengan tahun keempat, kecuali jurusan S1 bisnis. Dia adanya pameran. Nah, kalau magang di tahun pertama, itu biasanya 2021 ke semester 2, lamanya 22 hari kerja. Itu wajib magang, perusahaannya bebas dimanapun, tapi tidak boleh di perusahaan milik keluarga, tempat orang tua bekerja, saudara bekerja. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin mengenalkan dunia profesional sendiri mungkin, jadi mahasiswa kita bisa mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan, Kak, kalau saya yang dari luar kota, kita mau magang kan agak kesulitan nih. Nah, nanti bisa menghubungi ke bagian karir kami. Nanti ada list perusahaannya yang memang menerima mahasiswa magang, kalian bisa apply ke sana, teman-teman. Kemudian ada magang di tahun keempat, itu harus sesuai dengan jurusan yang diambil. Dan menariknya yang magang di tahun keempat ini, banyak mahasiswa kita yang sudah diterima kerja. Contohnya ada mahasiswa kami namanya Clara, dia ada alumni dari SMA John Paul Bekasi, teman-teman. Dia ambil aktuaria ya, Bisa Matematik, Pembicaraan Matematika Keuangan. Jadi pada saat dia magang di Bank BCA, selesai magang, dia sudah dikontrak kerja. Anaknya baru sidang kemarin tanggal 19 Agustus. Belum ada wisudanya. Tapi dia sudah dapat kerjaan, teman-teman. Jadi di sini peluang sekecil apapun bisa kalian maksimalkan ya, teman-teman semua ya. Nah, yang tadi saya bilang, kita ada program namanya Community Development. Comdev, kita singkat namanya Comdev. Comdev ini terbagi menjadi dua. Comdev yang pertama itu kerja sosial di seputaran Jabotabek, itu ada di semester kedua ya. Namanya 20 jam kerja. Boleh di rumah yatim pihatu, tempat belajar terbuka, panti jompo, dan lain-lainnya, teman-teman. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita ingin menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Jadi masyarakat itu lakpeka terhadap lingkungan sekitarnya. Dan bisa membangun namanya networking dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Nah, kemudian ada Comdev yang kedua, itu ada di tahun ketiga. Semester kelima, ke enam ya, liburannya ya. Itu kurang lebih sekitar 22 hari sampai dengan 30 hari. Mahasiswa kita, kita akan pecah ke dua daerah, di Cianjur dan Kuningan. Nah, misalnya tiga dari sebuah keluarga, keluarganya itu petani pisang. Nah, anak yang satu bisnis mikirin, olahan pisang apa sih? Yang ada nilai ekonomi lebihnya. Setelah produknya jadi, anak penelitian itu akan bikin packaging-nya, logonya, cara masarinnya. Anak accounting akan menentukan harga jual perpisah berapa. Setelah dihitung dari biaya produksi dan lain-lainnya. Dan kemudian, anak accounting akan mengajarkan laporan keuangan sederhana untuk keluarga yang ditinggali. Nah, setelah kita jual, ada keuntungan. Anak finance itu akan mikirin, kira-kira keuntungnya ini kita belikan apa? Apakah beli bahan bakunya ke petani lain untuk produksi lebih banyak, atau beli bisi produksinya? Nah, baru di hari terakhir, anak event akan buat bazar di alun-alun desa, teman-teman. Dia nyari sponsor, nguruh perizinan, dan lainnya. Nah, yang menarik dari kegiatan community development atau living project yang kedua ini, jadi, ilmu yang kalian dapat, mahasiswa kita dapat di Prasetya Mulia, mereka langsung terapkan secara real untuk memberikan solusi praktis yang berguna untuk kemajuan ekonomi daerah, khususnya keluarga yang ditinggali. Nah, kegiatannya enggak cuma berhenti di situ setelah kembali ke Prasetya Mulia, paling enggak dua bulan ya. Kita sebulan dua kali harus cek. Bisnisnya ada masalah apa enggak? Kalau ada masalah, kita carikan solusinya. Kemudian laporan keuangannya berjalan atau enggak. Karena tujuannya kan kita meningkatkan ekonomi ya. Jadi, harus ada penguntungan yang warga yang bisa dikembangkan untuk keluarga yang ditinggali. Nah, itu real case, teman-teman. Kemudian saat ini, kegiatan di Prasetya Mulia, kita sudah lebih ke arah virtual dengan ada pandemi saat ini. Jadi, mahasiswa kita sudah sangat siga beradaptasi dengan sistem digital. Seperti community development, ada science Sunday, ada programming, ada cerita waktu. Cerita waktu adalah untuk praktek anak-anak S1 event. Jadi, mereka membuat acara untuk satu kelasnya yang sebelumnya offline kita lakukan secara virtual ya, melalui Instagram kegiatannya. Nah, kemudian, tadi kan kita ada namanya discovery based learning, project based learning. Karya, ide, gagasan itu enggak cuma dipresentasikan, setelah dipresentasikan produknya itu kita taruh di gudang atau kita taruh di tempat arsip. Jadi, kita siapkan berbagai macam pameran ataupun exhibition ya, teman-teman ya. Kalau kalian lihat gambar di kanan atas, itu adalah pameran untuk anak-anak School of Press Time kami, masih di lukungan Prasetya Mulia. Jadi, kita mengundang sekolah-sekolah yang berada dekat dengan Prasetya Mulia. Teman-teman ya. Tapi sekarang kegiatan itu kita siapkan namanya virtual exhibition, kegiatan namanya Entrepreneur Day, itu untuk anak-anak S1 bisnis, untuk anak semester 1, dengan semester 3. Semester 1 kan temanya teknologi-based business. Mereka bikin bisnis yang ada untuk teknologinya. Semester 3, business creation, itu udah mulai banyak produknya. Ya, teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat nanti di bulan Januari, kalian bisa daftar untuk kegiatan ini, kalian bisa kunjungi boot-bootnya, nanti ada penjelasan detailnya, kalian bisa live chat juga, teman-teman. Nah, begitu pun kegiatan creative phase ataupun product design engineering, virtual exhibition. Jadi, semuanya kita alihkan ke secara virtual, teman-teman ya. Nah, kemudian di Prasetya Mulia, kita ada student exchange dengan nama program adalah Study Abroad Keluar Negeri. Kita memberikan pengalaman belajar selama satu semester. Keluar Negeri itu ada di tahun ketiga, semester kelima atau ke enam, opsional, boleh ambil atau enggak. Tapi saya garis bawahi, kegiatan Study Abroad ini, ini belum double degree ya, teman-teman ya. Untuk kampus tujuannya, kita ada kerjasama dengan USW Australia, ada Tsinghua University, kemudian ada National Taiwan University, ada Boston University, teman-teman. Dan masih banyak kampus-kampus yang kerjasama dengan kami. Dan selain itu juga organisasi kemahasiswaan kita sudah tergabung dengan organisasi kemahasiswaan internasional namanya adalah ISEC, yang sudah tersebar lebih dari 150 negara untuk program kemanusiaan. Nah, contohnya kalau kalian lihat gambar di kanan atas, itu ada wanita dewasa dengan anak-anak kecil ya, teman-teman ya. Wanita dewasa itu adalah namanya Gwen. Jadi Gwen pada saat kuliah di Prasetya Mulia, dia ikut program ISEC. Dia mengajarkan bahasa Inggris dan mengenalkan budaya lokal Indonesia ke salah satu sekolah di Ceko. Jadi negara tujuannya itu setiap tahun pindah-pindah. Ada yang di Polandia, dan macam-macam teman-teman ya. Nah, kita siapkan wadahnya seperti itu. Nah, kemudian kita bicara keragaman. Keragaman di Prasetya Mulia itu sudah sangat terasa ya. Karena mahasiswa kita sudah berasal dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Ya, dengan adanya keragaman ini kalian bisa membangun namanya relasi ataupun networking untuk meningkatkan karir ataupun bisnis. Nah, kita harus tahu dan kita harus sadar, teman-teman. Nggak selamanya informasi pekerjaan itu kita dapat dari internet, dari orang tua, dari saudara ya. Bisa dari teman-teman kalian. Maka itu saya selalu berpesan jika kalian sudah lulus SFA, usahakan namanya komunikasi dan silaturahmi. Itu jangan sampai terputus, teman-teman. Nah, mengetahui pentingnya hal itu, di Prasetya Mulia kita siapkan wadah organisasi untuk alumni namanya Ika Prama, Ikatan Alumni Prasetya Mulia. Nah, di organisasi ini selalu mengadakan seminar, seri knowledge, kemudian suka menginformasikan lowongan pekerjaan di tempat seniornya bekerja, adik-adiknya, teman-teman. Nah, kita siapkan wadahnya seperti itu. Nah, ini adalah jurusan-jurusan yang ada di Prasetya Mulia. Prasetya Mulia kita memiliki 14 jurusan yang terbagi menjadi dua school ya. Yang pertama adalah School of Aplastem, itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang terbagi menjadi enam jurusan. Kemudian ada School of Business Economics, itu ada delapan jurusan. Nah, jadi kalau kalian anak IPA, itu bisa pilih cross jurusan ya, karena pada saat daftar itu kan bisa pilih dua jurusan yang ada di Prasetya Mulia. Tapi kalau kalian dari anak IPS, itu hanya bisa pilih School of Business Economics dan dua jurusan di School of Aplastem-nya, di Bisnis Matematik dengan Digital Bisnis Teknologi. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya detailnya, nanti pada saat sesi tadi jawab di akhir ya, teman-teman ya. Nah, kegiatan di Prasetya Mulia, kita nggak cuma dari sisi akademik saja, tapi kita imbangi dengan berbagai macam kegiatan non-akademik. Jadi, mahasiswa kita itu bisa berpartisipasi dengan berbagai macam event, organisasi, kepanitian, hingga komunitas olahraga, seni, dan budaya. Melalui kegiatan-kegiatan ini, mahasiswa kita itu bisa membangun relasi dan networking dan melatih dari soft skill mahasiswa kita, teman-teman. Nah, ini ada contohnya. Ada student board. Student board ini, kalau kampus lain, namanya BEM. Kalau di SMA, namanya OSIS ya, teman-teman ya. Nah, student board ini sering mengadakan kita mengundang PMI ke Prasetya Mulia untuk donor darah, ada kegiatan Prasetya Mulia olimpik, kompetisi antar kampus atau antar SMA yang kita pelenggarakan, kemudian ada pop-up market dan lain-lainnya. Kemudian ada student activity club, ada ex school, ada basket, futsal, tenis, papinton, orkestra, modern dance, arti tradisional, sansekerta, dan lain-lainnya. Kalau ternyata ada ex school yang kalian ingin ikuti tapi nggak ada di Prasetya Mulia dan ada keanggotaannya nih, nah, kalian bisa mengajukan untuk membuat ex school baru ke bagian namanya student engagement. Selama syaratnya terpenuhi, kalian bisa buat ex school baru, teman-teman. Kita siapkan wadahnya. Jadi, tidak sulit ya. kita fleksibel banget. Nah, saat ini kegiatan-kegiatan itu semua dilakukan secara digital. Kita kan sebelum anak-anak untuk mahasiswa baru ada pengenalan kampus ya. Namanya Prasetya Mulia Gear Up. Nah, Prasetya Mulia Gear Up ini saat ini kita lakukan secara virtual. Begitupun student activity dan community club-nya kayak kompetisi paduan suara, ajang modern dance, seri fotografi, ataupun latihan orkestra kita lakukan secara virtual, teman-teman. Nah, ini adalah organisasi mahasiswa kita yang berenang langsung di bawah jurusan. ada awal di bawah S1 branding, ada office di bawah S1 finance and banking, ada karya di bawah S1 event. Jadi, masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini adalah student event. Ada PMIC, Prasetya Mulia Investment Challenge yang diselenggarakan oleh jurusan finance and banking yang seluruh kepanitiaannya itu adalah dari mahasiswa finance and banking. Kemudian, juga ada infosation yang diselenggarakan oleh tim kita di marketing. Pada saat sebelum pandemi, kita melibatkan 50 sampai dengan 60 orang mahasiswa untuk kegiatannya. Nah, mereka akan mendampingi dari orang tua ataupun dari tamu kita buat kuampok besar, mengenalkan fasilitas yang ada di Prasetya Mulia, apa saja, dan orang tua bisa bertanya juga kepada mereka, kehidupan di PrasMul itu seperti apa, biaya hidup, pembelajaran, dan lainnya, teman-teman. kita siapkan wadahnya untuk melatih dari sisi apa soft skill kalian, dari mahasiswa kita, teman-teman. Nah, saat ini semua kegiatan itu kita lakukan secara virtual dalam student council seminar, ada finance conference, investment fair, dan masih banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual. Ini adalah berbagai macam fasilitas yang ada di Prasetya Mulia. Untuk School of Press Time, kita sudah ada lab-nya 7 lantai, 2 lantai ruang kelas, 5 lantai sisanya adalah full lab, kemudian ada mood court untuk tempat latihan persidangan semu untuk internasional bisnis law, ada food production laboratory, ini adalah lab kitchen untuk anak-anak hospitality business, kemudian ada Astra Laboratory, perpustakaan kami, namanya Astra ya, karena didikan oleh pihak Astra International, kemudian ada dry book up room dan hotel laboratory, untuk anak-anak hospitality business, ada investment lab. Nah, investment lab ini digunakan untuk jurusan finance and banking, teman-teman. Di investment lab ini sudah terinstal aplikasi namanya Bloomberg, jadi mahasiswa kita bisa melihat pergerakan saham nasional ataupun internasional ya, dan kita bisa mencari data perusahaan tujuan yang kita mau investasi, kita track beberapa tahun terakhir, dan banyak alumni kita yang ingin menggunakan aplikasi tersebut kembali walaupun membayar, tapi itu merupakan salah satu fasilitas yang kita siapkan untuk mahasiswa kita. Kemudian ada sport hall, lapangan basket, futsal, dan tenis, dan untuk co-office kita sudah garap terius ya, karena di kami itu sudah ada kantornya, sudah terinstal aplikasi namanya SAP, jadi di aplikasi ini kita bisa melihat perusahaan mana saja yang butuh anak bagian tiga bulan ataupun enam bulan. yang pasti bertanya-tanya, karena Prasetya Mulia ini disebutkan kita kuliah banyak prakteknya. Di masa pandemi saat ini pasti menjadi pertanyaan praktek yang dilakukan di Prasetya Mulia itu seperti apa? Nah, untuk lab, saat ini kita lakukan secara virtual, ya teman-teman ya. Ada desain thinking untuk S1 product design engineering, ada creative design thinking untuk S1 product design engineering, ataupun IoT-based dan untuk S1 computer design engineering, dan introduction to food business technology. untuk food business technology. Nah, kita siapkan lab-nya itu secara virtual, teman-teman. Nah, ini adalah berbagai macam jurnal yang bisa diakses oleh mahasiswa kita. Baik jurnal-jurnal terbitan dari dosen ataupun jurnal-jurnal internasional untuk menambah wawasan dari mahasiswa kita. Lokasi Prasetya Mulia kita ada di Tangerang Selatan, tepatnya di BSD, teman-teman ya. Kita diapit dua tempat, ada di Iron Mall ataupun SBSD. Di Prasetya Mulia kita ada BSD. Ada BSD namanya Bakti Indonesia. BSD bakti Indonesia ini kita berikan kepada calon mahasiswa kita yang memang berasal dari keluarga tidak mampu. Karena harus melampirkan surat keterang tidak mampu, slip gaji, SPP, rekening listrik, dan lainnya, teman-teman. Tapi kalau kalian yang ikut tes Mas Prasetya Mulia, sebenarnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengejar BSD namanya Young Schooler Indonesia atau YSI. BSD ini dilihat tidak dari nilai rapot tapi dilihat hasil tes masuknya. Yang pertama hasil tes masuknya harus masuk kategori sangat baik dan yang kedua kemudian baru pertama kali ikut tes seleksi masuk Prasetya Mulia. Maka secara otomatis saat kedua ini terpenuhi akan otomatis diundang untuk tes seleksi BSD. tes seleksi BSD itu ada empat. Fokus grup diskusian, esai, wawancara, dan presentasi karena BSD ini terbagi menjadi enam peringkat, teman-teman. Peringkat pertama, BSD full, empat tahun, jadi kuliah itu gratis, cuma pikir di tempat tinggal, uang makan, uang buku, dan uang sudah. Peringkat dua, tiga tahun, yang kita conteng adalah yang kita cover ya. Peringkat tiga, dua tahun, peringkat pas, satu tahun, peringkat lima hanya development fee saja yang dihapuskan, dan peringkat enam adalah 50% dari total development fee yang kita hapuskan. Kalau ada pertanyaan nih, Kak, saya pada saat tes tidak dapat undang biaya siswa. Nah, pada saat kalian jadi mahasiswa aktif, kita ada bisniswa namanya achievement scholarship untuk mahasiswa berprestasi dengan IPK minimal 3,5 dan nanti ada beberapa syarat yang ditentukan oleh bagian student engagement kami. Nanti pada saat dibuka di tahun kedua, selama syarat tertentu, kalian bisa mengajukan. Itu lumayan, teman-teman, potongan dari uang semestran. Ada 20%, 30%, ada 50%. Nah, tergantung dari hasil tesnya, teman-teman, untuk tes seleksi beasiswa artiman scholarship ini. Nah, jalur masuk perastiang mulia di gelombang-gelombang awal itu ada dua. Yang pertama, jalur tes. Yang berbayar 5 ribu rupiah, tesnya itu ada tiga, ada matematika, bahasa Inggris, dan psikologi tes. Nah, karena tesnya ini untuk umum ya, jadi anak IPS itu harus bisa. Jadi matematikanya itu bukanlah matematika IPA, yang integral, trigonometry, dan adanya-nya ya. Saya juga gak bisa mengerjakan, pusing ya. Tapi di sini lagi, lebih karena matematika dasar, matematika logika. Kemudian bahasa Inggris, lebih karena grammar dan psikologi tesnya, itu bisa kalian baca-baca di internet. Jadi kalau kalian pada saat daftar di presiden mulia, usahakan untuk psikologi tesnya kerjakan sebaik mungkin juga, teman-teman ya. Karena juga akan menentukan kalian akan cocok di fili yang pertama atau kedua. Selain jurusan yang lain, tes yang lain juga menentukan ketika ketidaknya. Nah, kemudian, ada jalur non-tes atau jalur prestasi. Seleksi menggunakan nilai rapot dengan minimal nilai 85 per subjeknya. Oke, nanti kita jelaskan ya. Nah, pendaftaran tes gelombang kedua itu sudah dibuka dari tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021. Nanti tesnya akan dilakukan secara online, teman-teman ya. Di tanggal 17 Oktober. Kemudian, untuk jalur prestasi atau jalur non-tes, itu pendaftaran dibuka dari tanggal 14 September sampai dengan 4 Oktober. Pengumuman hasilnya itu di tanggal 8 Oktober. Nah, untuk jalur prestasi ini tidak berlaku untuk 4 jurusan yang ada di Presitya Mulia, teman-teman ya. Nah, untuk 4 jurusan yang nggak bisa, itu yang pertama untuk jurusan S1 Bisnis, Finance and Banking, Branding, dan Bisnis Economics. Dan kemudian tidak bisa cross jurusan. Kan kalau anak IPA, itu kan bisa pilih yang di SBE ataupun yang di STEM ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang pilih SBE untuk yang jalur prestasi ini, itu tidak bisa cross jurusan. Kalau kalian pilih SBE, SBE saja, STEM saja. Nah, kalau yang pilih SBE, itu yang akan dilihat tiga nilai mata pelajaran. Yang pertama, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Tapi kalau yang pilih di School of the Class STEM, itu yang akan dilihat ada empat jurusan. Ada enam yang dilihat ya. Ada Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Biologi, Fisika, dan Kimia, teman-teman. Nah, itu akan dilihat semua untuk nilai raportnya minimal 85 per subjek. Dan harus melampirkan surat rekomendasi dari sekolah yang bisa didownload di website kami ya. Itu bisa guru yang mengisi, teman-teman. Nah, di masa pandemi saat ini, untuk biaya development fee, itu ada pengurangan yang tadi ya 70 juta, kita kurangi 5 juta, sampai dengan tengah waktu yang kami tentukan nantinya. Jadi, akan dibayarkan 65 juta rupiah. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman, jangan sungkan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp ataupun telepon ya. Nanti saya share juga di kolom chat kami untuk nomor WhatsApp dan nomor telepon kami, teman-teman. Oke, sekian presentasi dari saya, silakan jika ada yang mau ditanyakan mengenai Prasetya Mulia, teman-teman, silakan, Banggo. Baik, terima kasih Kak Hendra untuk presentasinya, wah ini ya, menarik sekali ya, Prasetya Mulia, apalagi alumni kita juga cukup banyak ya, Kak Hendra ya, yang masuk di Prasetya Mulia. Oke, Memheni sudah membuka untuk 5 pertanyaan. Pertama, akan mendapatkan hadiah dari Virtual Eduverse, Seneg BPK Penabur Bandar Lampung. Langsung nih Kak Hendra, sudah banyak yang mau bertanya. Yang pertama dari Cecilia, dari 12 tipa 2. Oke, ini ada pertanyaan nih, teman-teman. Kalau jalur non-test dengan nilai minimal 85, sudah pasti masuk atau bisa jadi enggak masuk karena faktor atau jumlah kuota tertentu? Oke, jadi gini, kalau untuk jalur non-test selama kriterianya terpenuhi, akan masuk. Karena tidak ada kuota ya, teman-teman ya, selama syaratnya terpenuhi. Kayak gitu, untuk yang jalur non-test. Tapi dipastikan nilainya itu minimal 85 per subjek dari semester 1 sampai semester 4 ya. Kalau terpenuhi, kalian bisa coba. Dan itu untuk jalur prestasi hanya bisa untuk calon mahasiswa kita yang memang baru akan ikut tes masuk prestasi mulia. Jadi, kalau misalnya teman-teman ikut tes gelombang pertama nih, gelombang kedua pengen ambil jalur prestasi, itu sudah tidak bisa, teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, jadi memang yang yang belum pernah tes ya, Kak ya. Lalu untuk jalur prestasi ini dibuka sudah sejak 14 September yang lalu sampai dengan 4 Oktober ya, Kak ya. Jadi masih ada beberapa hari nih, teman-teman. Bisa dicek. Nilainya mudah-mudahan bisa masuk ya. Lalu pertanyaan berikutnya, Kak, dari WISE. Siang, Kak, mohon izin bertanya, Kak, untuk passing grade setiap tes pelajarannya berapa ya, Kak? Nah, kalau usuh passing grade ini, kita tidak diberikan tahukan teman-teman ya, oleh tim admission, karena kan sepatnya independen. Jadi yang keluar itu hasilnya adalah keterima atau tidaknya seperti itu. Jadi saya belum bisa menjawab ya, karena kita tidak diberikan juga informasinya. Oke, baik. Terima kasih, WISE. Berikutnya, untuk Denisha, Kak Hendra, mau tanya dong, apakah ada beasiswa untuk yang apply lewat jalur non-test? Terima kasih. Oke. Pada dasarnya untuk beasiswa, kan tadi kan ada beasiswa namanya yang sekedar Indonesia ya. Nah, itu juga bisa didapatkan untuk calon mahasiswa lewat jalur non-test. Nantikan pada saat mereka daftar, kita suruh apply-play aja nih. Nanti untuk ditentukan dari tim admission kami yang keterima siapa saja. Kalau ternyata ada yang keterima memang masuk kriteria beasiswa, itu akan mendapatkan kesempatan untuk tes seleksi beasiswanya juga. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup menjawab ya, Denisha ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat dari Jovita. Halo Kak Hendra, mau tanya, Simplity Expert itu gimana ya, Kak? Maksudnya Simplity Expert itu gimana ya? Bisa dijelaskan dulu mungkin? Boleh dijelaskan, Jovita. Boleh open mic-nya. Silahkan, jangan sungkan. Hai, Jo. Atau lewat kolom chat kembali. Boleh ya. Oke, sambil menunggu Jovita ya, Kak. Boleh, silahkan Ibu. Lalu, berikutnya dari Ken, Kak. Siang, Kak, bisnis ekonomik itu apa ya? Nah, kalau S1 bisnis ekonomik, karena tadi kita ada S1 bisnis. Kalau S1 bisnis kan entrepreneur ya, gimana sih caranya kita membuat sebuah usaha dan nanti tugas akhirnya itu kita wajibin usaha berkelompok. Nah, kalau S1 bisnis ekonomik, itu kita lebih karena bisnis analis. Sekarang pandemi COVID-19 kan ada dampak langsung ke usaha ataupun ke usahaan ya. Nah, lulusan dari bisnis ekonomik itu bisa menganalisa nih, kira-kira dampak dari pandemi itu seperti apa. Kemudian solusinya bagaimana? Pengurangan gaji, merumahkan karyawan, melakukan PHK, ataupun sampai tutup usaha. Nah, itu adalah riset dari anak-anak bisnis analis yang disampaikan ke pemilik perusahaan untuk pengambilan kebijakan. Atau kalau kita mau ekspansi, buka cabang di wilayah yang lain. Itu kan ada riset di awalnya. Nah, bisnis ekonomik itu akan belajar lebih ke arah sana, teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, Ken sudah respon. Oke, Kak. Terima kasih. Saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Dari Daniel, 12 tipa 1. Kak, kalau boleh tahu, kira-kira pergelombangnya nerima berapa orang ya? Nah, kalau untuk terimanya, itu kita tidak ada kuota ya, teman-teman ya. Yang penting berdasarkan dari hasil tes masuknya saja. Kalau misalnya gelombang pertama yang tes ribu orang, ternyata lolos tes 500-600 orang yang kita terima semua. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita basicnya on tes. Baik, jadi yang ini ya, Kak ya, tergantung sebanyak-banyak yang tes begitu ya, Kak ya. Iya, dan yang lolos tesnya. Apakah ada batasan, Kak Hendra, kuota begitu? Tidak, tidak ada kuota, Ibu. Tidak ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Bisa langsung ikut saja ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Jonathan, 12 tipa 2. Kak, gimana contohnya kalau misalnya kita masuk kuliah manajemen dengan basis discovery-based learning yang menggunakan prototipe? Atau memang prototipe ini hanya berlaku di beberapa jurusan? Oke, jadi gini, kalau discovery-based learning ini kan eksperimen ya, ada prototyping tadi yang saya jelaskan ya. Nah, itu kebanyakan memang masih digunakan untuk school applied STEM-nya. Kalau di S1 bisnis itu ada namanya kegiatan entrepreneur day ya. Ada teknologi-based business. Mereka bikin bisnis yang ada usur teknologinya. Nah, itu bisnisnya prototyping-nya aja. Jadi, tidak semua jurusan. Kan pasti akan menjadi pertanyaan nih, kalau anak-anak kayak accounting, kayak finance, itu kan nggak mungkin bikin prototyping seperti itu ya. Dia lebih karena riset untuk saham, untuk auditor. Jadi, memang kalau untuk discovery-based learning kita buat prototyping itu hanya untuk beberapa jurusan yang ada di Prasetya Mulia. Khususnya di School of Apples STEM-nya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Hendra untuk jawabannya. Pertanyaannya cukup banyak ini, Kak. Waktu kita juga masih ada, jadi teman-teman yang mau tanya masih boleh tanya ya. Boleh tuliskan di kolom chat atau mau nyalakan microphone-nya juga boleh. Mem Hendy akan baca. Pertanyaan berikutnya. Dari Amanda, 12 IPS. Kak, aku mau tanya, jurusan digital business itu akreditasinya apa ya? Kalau untuk digital business technology itu akreditasinya masih C, teman-teman ya. Karena itu masih jurusan baru. Jadi kita baru lulusan baru ada tahun ini. Nah, nanti bisa rekrutasi jika sudah ada lulusan ya. Kayak gitu. Jadi masih C. Memang akreditasi ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya, Kak Hendry ya. Bukan hanya berkaitan dengan sarana-prasarananya saja, tapi juga ada alumni ya, Kak. Mungkin karena jurusannya baru, jadi alumninya masih berproses sehingga membuat akreditasinya masih C begitu ya. Harapannya nanti ketika ini sudah berjalan, pasti juga akan mendapatkan akreditasi yang baik ya, Kak Hendry ya. Iya, betul. Oke, berikutnya. Jovita, Kak. Tadi Jovita menjelaskan berkaitan dengan... Sistem pembelajaran ya. Iya, silakan, Kak Hendry. Jadi gini, Jovita, kalau pembelajaran di Prasetya Mulia, kita kan imbangi antara teori dan praktek. Jadi pada saat kalau kamu di Prasetya Mulia, kita lebih banyak ke prakteknya. Misalnya kayak S1 Bisnis, ada kegiatan pameran ya. Kalau ada di School of Hopeless Time-nya, itu ada bikin prototyping setiap semester. Kemudian kalau untuk kayak accounting, jurusan yang lain, kayak finance, itu ada studi kasus, keperusahaan. Kemudian ada S1 Hospital Bisnis, itu dia juga ada risetnya, ada lab kitin, dan lain-lain memasaknya. Jadi sistem pembelajarannya itu kita lebih banyak ke prakteknya, yang pasti untuk mengasah skill kalian dengan beberapa real case juga. Kayak gitu, Jovita ya. Baik. Pembelajarannya. Termasuk juga tadi ada community development juga ya, Kak, yang sangat menarik ya. Iya. Betul. Oke, berikutnya, dari Denisha ya, tadi minta kontak dari Kak Hendra, mungkin akan bertanya lebih lanjut, Kak, setelah ini. Sudah diberikan juga oleh Kak Hendra di kolom chat. Untuk teman-teman yang membutuhkan kontak dari Kak Hendra Presetia Mulia, boleh simpan ya. Sudah ada di chat. Oke, Kak, kita masih ada waktu ini, Kak, sekitar 7 menit. Teman-teman yang masih mau tanya, boleh, masih dibuka pertanyaan waktu sesi untuk bertanya. Boleh menyalakan mikrofon, boleh menulis lewat chat juga. Kak Hendra, sambil kita nunggu pertanyaan, saya boleh tanya ya, Kak? Boleh, silakan, Bu Eni. Tadi saya tertarik dengan program community development ya, Kak. Ini sebetulnya menjadi unggulan ya, karena mungkin tidak dimiliki oleh kampus-kampus yang lain ya. Saya baru dengar ini di Presetia Mulia. Boleh, Kak, diceritakan lebih lanjut, Kak, tentang community development ini, Kak. Oke, jadi untuk community development ini, gini, teman-teman. Jadi kan kalau kita bicara praktek kayak ya, teman-teman ya, ilmu yang kita dapatkan enggak bisa kita cuma teori ya. Kemudian kita prakteknya saja selesai. Tapi kita harus ada kontribusi ke masyarakat. Dan ada real case yang harus dikerjakan. Nah, community development yang living project yang di tahun ketiga ini, jadi mahasiswa kita itu kita terjunkan, Bu. Jadi kan ada beberapa mahasiswa kita kelompok dalam kelompok besar, kita pecah ke dua wilayah, tadi kan cuma ke Cianjur. Kita pecah ke Kuningan juga. Nah, tergantung di Cianjur itu misalnya dia tinggal di sebuah keluarga, nah keluarganya ini dia petani atau apa. Nah, jadi mahasiswa S1 bisnis itu harus bisa bikin usaha untuk keluarga yang ditinggali. Nah, kayak gitu. Jadi setelah produknya jadi, anak-anak branding itu akan mikirin itu logonya, terusnya packagingnya, cara masarinnya supaya barang ini dikenal di masyarakat itu seperti apa metodenya. Nah, nanti kemudian anak accounting kan nantung harga jual perpisian setelah ditunggu dari biaya produksi dan mengajarkan laporan keuangan untuk keluarga yang ditinggali. Nah, mengajarkan laporan keuangan sendiri kan ada tantangannya nih ya. Kalau kita bilang kan namanya orang tua ya, zaman dulu kan bikin laporan keuangan kan nggak sedetail kayak anak-anak sekarang gitu ya. Nah, itu kita mengajarkan juga kan ada tantangan tersendiri. Nah, setelah barang itu dijual oleh keuntungan, anak-anak ini harus mikirin kira-kira dari keuntungan ini supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih, kita lebih karena mana? Apakah beli bahan bakunya atau mesin produksinya dan lainnya. Nah, nanti anak event itu buat bazar. Kita siapkan bazar di luar-luar desanya, dia nyari sponsor, mengundang pejabat setempat, rejinan, dan lainnya. Nah, jadi itu real case-nya di situ, Bu. Jadi, kita nggak cuma sebatas teori aja nih di kelas ya. praktek. Tapi ada kegiatan di Komdev ini, itu kolaborasi dari semua jurusan. Jadi, misalkan teman-teman yang ngambil S1 bisnis, itu kan ada basic accounting, basic finance ya. Ada human resource, ada customer behavior. Kan ilmunya hanya dasarnya aja. Dengan ada kegiatan kolaborasi ini, ternyata ada kebutuhan dari accounting, kalian sudah punya teman dari yang anak-anak accounting bisa gali informasi yang lebih. Kayak gitu-gitu, teman-teman. Jadi, kita siapkan wadahnya. Kayak gitu, Bu Henny. Baik, keren banget. Jadi, ada kolaborasi juga ya, Kak Henry ya, antar jurusan ya. Dan memang banyak sekali akhirnya sasaran yang didapat ya, selain belajar secara langsung, juga menimbulkan, ini ya, membangkitkan kepekaan ya, Kak ya, untuk mungkin masyarakat yang masih kurang mampu yang ada di sana. Wah, keren banget nih teman-teman. Mem Henny membayangkan program ini ya, kalau Mam Henny membayangkan nih, seandainya Denisha ambil jurusan apa, Farrell ambil jurusan apa gitu ya, lalu ikut dalam komdev ini, bikin proyek bersama, kayaknya keren juga itu ya. Oke, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Masih ada waktu kita, mumpung ada Kak Hendra bersama dengan kita, tapi kalau seandainya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin nih pertanyaannya nanti baru muncul ya, nanti sore atau nanti malam atau besok, masih boleh menghubungi Kak Hendra untuk tanya-tanya lebih lanjut. Apalagi nih teman-teman, untuk jalur prestasi non-test, itu ditutup tanggal 4 Oktober. Jadi, masih ada waktu beberapa hari kalau mau bertanya lebih lanjut tentang ini. Oke, baik Kak Hendra, kita sudah sampai di penghujung sesi. Terima kasih banyak kehormatan untuk saya bisa menjadi moderator dari sesi presentasi Prasetya Mulia pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi dari Prasetya Mulia pada event Virtual Edu Fair kami kali ini. Harapannya tahun-tahun berikutnya juga masih bisa bekerja sama. Yang terakhir, silahkan, Kak Hendra, kalau ada yang mau disampaikan closing statement dari sesi hari ini, dipersilahkan. Oke, teman-teman pesan saya cuma satu. Jadi, kalau kalian pada saat akan menentukan kuliah di mana, di kampus, mana, ada jurusan apapun yang kalian pilih, carilah kampus yang banyak prakteknya teman-teman ya. Karena sekarang di dunia kerja itu nggak langsung melihat IPK, tapi lihat dari background kampus dan keaktifan baru IPK teman-teman. Itu saja Ibu. Baik, dan itu merupakan keunggulan dari Prasetya Mulia ya Kak Hendra. Terima kasih teman-teman siswa dan juga orang tua yang mungkin hadir di dalam virtual edu fair kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Hendra untuk waktu yang sudah diberikan. Kali ini sesi dengan Prasetya Mulia sudah berakhir dan kita akan ketemu lagi di sesi-sesi yang akan datang. Silahkan Ibu Rita. Siap Ibu. Terima kasih Guheni dan Pak Hendra. Terima kasih untuk hari ini teman-teman semuanya yang masih bertahan di Zoom dari pagi sampai jam 12 ya. Besok kita ketemu lagi ada 7 ada 7 kampus lagi besok. Hari ini kita akan tutup dalam doa dulu ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik terima kasih atas berkat dan penyertaanmu dari awal hingga akhir ini ya Bapak. Kiranya apa yang kami terima dari edu fair hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan kami. Doa yang jauh disempurannya Bapak yang berselahkan kepadamu demi susu-susu selamat kami yang hidup. Amin. Baik kalau gitu. Terima kasih Ibu Rita, Bu Heni, Pak Reno, Pak Hendra. Terima kasih. Selamat siap. Selamat sehat. Selamat siap. Selamat siap. Selamat siap. Guys, tadi Sampai jumpa di video selanjutnya.